Pemirsa jalan raya dan rumah warga di Balung Lor, Jember mulai mengalami retak-retak dan terancam longsor. Kondisi ini dipicu oleh sungai berdadung yang sering meluap saat musim hujan. Warga desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember mulai menutup akses jalan raya tingkat kabupaten yang menghubungkan dua desa Balung Lor dengan desa Balung Kulon. Hal ini dilakukan karena adanya tanah longsor akibat banjir luapan sungai berdadung yang memang sering terjadi musim hujan tahun ini. Kondisi ini juga membuat aspal di jalan juga retak-retak sepanjang 10 meter. Jika jalan tersebut tidak ditutup, maka warga khawatir terjadi longsor susulan yang bisa mengancam rumah warga yang ada pada bantaran sungai. Apalagi saat ini sudah ada beberapa rumah warga yang sudah mengalami keretakan. Jalannya sudah mulai retak-retak ya Bu? Sudah retak-retak. Selain jalan apalagi Bu? Yang retak Bu? Itu Pak. Bagaimana? Sudah. Wadah yang wangsor ya Bu? Iya, iya. Ini kabarnya ada yang rumah juga ya Bu? Yang rumah yang retak juga Bu? Ya itu rumah sebelah itu. Rumah sebelah itu? Iya retak juga Pak. Sudah banyak yang retak ya Bu? Iya. Banyak yang retak. Ya semoga cepat-cepat dibetulin Pak ya. Kan iya. Imam Mustafa selaku Kades Balunglor kecamatan Balung berharap kepada pemimpin baru yang ada di Jumbar agar bisa cepat menangani persoalan ini. Ya jalan ini untuk sementara dikutuk. Ini karena di beberapa hari yang lalu. Pertamaan dengan kejadian di Jumbar di Jumbar jadi terkena erosi. Yang jelas tanahnya ini yang bawah terbawa oleh arus banjir penarik. Jadi jalannya ini retak dan keunggungan yang ada di belakang kita ini sekarang retak-retak semua. Dari Balunglor, Bambang Sugiarto Jumbar 1 TV melaporkan.